PEMBABATAN HUTAN PEMBABATAN HUTAN Mulai dari pihak RTRW, Polsek, Lurah, Camat hingga PEMBABATAN Namun tidak ada tanggapan dari pihak terkait Kelompok nelayan Bengkong Laut Kota Batam yang meranggotakan 58 nelayan tempatan Akhirnya bertekad melakukan gugatan hukum kepada pihak yang bertanggung jawab Atas kerusakan lingkungan di area Bengkong Laut Yang terkesan dibiarkan pihak terkait Samad Ahmad menyatakan gugatan hukum akan ditujukan kepada Bengkong Sunrise, PEMBABATAN dan BP Kawasan Batam Kita kan merupakan nelayan Jadi kita sudah berpanggali Kita ada ke kantor Kita ada pelanggan pelanggali Jadi kita merupakan Kita kan mau menggugat Oh mau menggugat Setelah hukum Pak Gugatnya kemana? Gugatnya kemana? Melalui pengadilan? Pengadilan itu paling Berharga apa kekuatan kita nanti? uh Jadiin itu Semalam together Kok tidak akan ditolak Aa Oh ya Jadi? Jadi dia ketangkapan ikan parah nelayan itu sudah tidak ada lagi? Kepala ikan itu di bengkong, sungai itu tidak ada, semua tidak ada, Pak. Jadi kita sekarang kening di nelayan. Di mana itu, Pak, kita mau hidup-hidup untuk melayani. Itu maka jadi kita sedang mencari jalan-jalan kekumputan kita. Kalau dulu kita sampai kebunan kita. Oh, kita buka tangkul malu pengadilan saja? Ada berapa, Pak, kelompok kita? Kelompok kita, sungguh-sungguh sekitar 58 orang. 58 orang. Itu, apa, nggak ada izin, Pak? Ya, kalau yang pengolah-molah ini, Pak, itu semua saya dengar itu ada berkumpul. Semua tidak ada izin. Izin penimbunnya nggak ada, ya? Tidak ada. Rosautan? Tidak ada. Tidak apa, Pak? Kalau kita tahu di belakang bekong seri ini, PT, bekong seri ini di belakang, ya? Ya, kalau di belakangnya itu, misalkan kita namanya, apa, dia punya manjir itu kan masyarakat. Nah, juga di negara itu ya memang ada juga, sebagiannya ada juga izin, ada juga. Ya, habis, kan? Dalam keterangan Samad Ahmad disebutkan ada jajaran Patinggi Pemko Batam yang menjadi dalang dibalik aktivitas ilegal pembebatan hutan reklamasi pantai oleh PT Bengkong Sunrise. Riado, STV Batam mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.